Sintayong dibuat geram, susul persija, satu lagi pemain ditahan klub tak boleh ikuti si U20 Namun sebelum lanjut bolehlah kalian tokel like, komen, dan subscribe kalau sudah mari kita lanjut Timnas Indonesia U20 sudah melakukan latihan sejak awal Februari 2023 Namun di tengah persiapannya, kembali lagi ada pemain yang masih ditahan oleh klubnya Bila sebelumnya ada pemain persija yang ditahan tak bisa ikuti si Kini persi Bandung juga menahan salah satu pemainnya untuk bergabung Pemain tersebut ialah Roby Darwish Nama Roby Darwish menjadi salah satu dari 30 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk membela Timnas U20 Indonesia Sintayong melakukan tisi jangka panjang untuk persiapan di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 Namun hingga minggu 5 Februari, Roby Darwish masih belum juga bergabung dengan Timnas U20 Indonesia Pemain berusia 19 tahun itu mengaku masih dibutuhkan untuk timnya sehingga harus bertahan Pihak manajemen menyuruh stay dulu di Persib, Bandung Dia menambahkan bahwa saat ini dirinya sedang menunggu konfirmasi dari manajemen Jika dibolehkan berangkat, maka dia akan segera bergabung dengan pemain Timnas U20 Indonesia lainnya Sampai menunggu konfirmasi dari manajemen baru berangkat ke Jakarta Uja Roby Darwish Dikutip dari Superball ID dari Tribun Jabar Seperti diketahui, Persib, Bandung saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan posisi puncak klasmen Liga 1 Di pekan ke-22, mereka akan bertemu PSS Lehmann pada minggu 15 Februari Kemungkinan besar Roby Darwish juga akan turun dalam laga tersebut Pemain kelahiran Cianjur itu mengatakan akan fokus dahulu ke Persib, Bandung Nanti ketika sudah bergabung di Timnas U20 Indonesia Dia akan fokus bersama pasukan Sintayong Sekarang fokus di Persib, Bandung dulu Kalau sudah berangkat baru fokus ke Timnas Indonesia Tentunya kami tidak fokus pada kekuatan tim lawan Tapi kami fokus pada persiapan tim sendiri Jadi bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!